Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Kabira Walhamdulillah Kathira Wasubhanallah Bukhara waasila La ilaha illallah Wahda Sadaq wa'dah Wa nasara abda Wa a'aza junda Wa a'azaq wa'dah Wa a'azaq wa'dah La ilaha illallah Wa la na'abudu illa iya'a Mukhliisina Laha uddin Wa lo kerihal kafirun Wa lo kerihal musharikun Wa lo kerihal musharikun Wa lo kerihal munafikun La ilaha illallah Wa Allah akbar Allah akbar Wa lillahi lhamd Alhamdulillah Elhamdulillah Elmalik ilalam Walذiy farad Alainas Salaat Wa azazakata Walha juta Walhumata Walxi am Asyam Asyadu Anla ilaha illallah Waadhahu La shariqa La Lahul Elmalik wa alahul hamd Wa huwawala Kull sheyiqin kudir وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ فَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ أَمَّا بَعَدُوا فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوْسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهُ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باتلا سُبَحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارِ سُورَهَا الْإِمْرَانَ مِيَا وَتِسْعِينَ مِيَا وَهِدْ وَتِسْعِينَ سُبَحَانَ سُبَحَانَ مِيَا وَهِدْ وَتَسْعَانَ Serta mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berdoa Ya Tuhan kami Tidaklah ada apa yang engkau ciptakan Ini sia-sia Maha suci engkau Maka peliharalah aku dari siksa neraka Ali Imran 190-191 Hadirin jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia Hari ini, malam ini terjadi satu peristiwa langit Yang disebut dengan gerhana bulan total Fenomena Blue Moon Blood Moon And Super Moon Diperkirakan terjadi selama kurang lebih 76 menit Dimulai dari jam 19.51 Dengan puncaknya pada pukul 20.29 Dan akan berakhir pada pukul 21.07 Gerhana adalah peristiwa langka Peristiwa yang tidak tentu berulangnya Dan menurut ahli Diperkirakan gerhana bulan semacam ini Akan terjadi kembali 150 Ada yang menyebut 152 tahun yang akan datang Al-Khusuf gerhana matahari Al-Khusuf gerhana bulan Peristiwa ini ditanggapi secara beragam Dari zaman dahulu hingga sekarang Dari tanggapan yang sangat mistis Sampai tanggapan yang sangat saintis Tak heran bila kemudian banyak orang Dari berbagai penjuru dunia Berbondong-bondong ke negeri kita Menyaksikan peristiwa tersebut Dengan latar belakang dan motif yang berbeda-beda Dalam pandangan Al-Quran Hanya mereka yang disebut Ulul al-bab saja Yang mampu melihat peristiwa tersebut Secara benar Dalam sejarah manusia Peristiwa gerhana pernah dimaknai Secara mitologis Peristiwa itu Dihubungkan dengan hidup Atau matinya sang raja Tokoh masyarakat Atau terkait dengan peristiwa Baik dan buruk Masyarakat jahiliyah Meyakini bahwa peristiwa gerhana matahari Yang terjadi di Madinah waktu itu Ada hubungannya dengan Kematian Anak Rasulullah SAW Yaitu Ibrahim Sehingga dengan meninggalnya Ibrahim Nabi Muhammad Akan menjadi abetar Akan menjadi punah Tidak lagi mempunyai keturunan Maka turunlah kemudian ayat Sesungguhnya Yang punah Tanpa generasi itu Bukanlah Muhammad SAW Tapi Inna syani'aka huwal abetar Sesungguhnya Yang punah itu Adalah musuh-musuh engkau Muhammad Dalam rangkaian Surat Inna a'tainakal kawthar Fasalli lirabbika wanhar Inna syani'aka huwal abetar Ketika terjadi gerhana itu Nabi Muhammad SAW Langsung berdiri Mengajak para sahabat ke masjid Untuk melaksanakan Solat gerhana Dalam khutbahnya Setelah melaksanakan solat Beliau kemudian Salah satu butiran dari khutbahnya adalah Inna syamsa wal kamara Ayatani min ayatillah La yan khasifani Limauti ahadin Wala lihayatihi Fa idha ru'aitum dhalika Fado'ullaha Wastawfaru Wastawfaru Wakabbiru Wasallu Watasuddaku Sesungguhnya Matahari dan bulan Merupakan Tanda-tanda dari Tanda-tanda kekuasaan Allah Tidak pernah terjadi Gerhana pada keduanya Karena Atau sebab Kematian seseorang Ataupun kehidupannya Maka Ketika kalian menyaksikan Keadaan seperti itu Berdo'alah kepada Allah Mohon ampunlah kepadanya Lalu bertakbirlah Solatlah Dan kemudian Bersedekahlah Hadirin Jamaah solat gerhana bulan Yang berbahagia Adanya gerhana Menunjukkan bahwa Benda-benda langit itu Ada yang mengaturnya Dengan segala keteraturan Bintang-bintang langit itu Berjalan sesuai dengan orbit Dan tata aturannya Namun Untuk kepentingan tertentu Terkadang Ada yang dikeluarkan Dari ketidakteraturan itu Peristiwa gerhana Menjadi penting diteliti Oleh para ilmuwan Sejauh mana Dampak fisik matahari Ataupun bulan itu Juga planet-planet yang lain Begitu pula Sejauh mana Peristiwa itu Dapat mempengaruhi Pergeseran Benda-benda langit lainnya Allah Maha kuasa Dialah yang menghendaki Matahari Bulan Bumi Dan benda-benda langit Berjalan sesuai dengan Aturan secara normal Namun Namun suatu saat Namun suatu saat Dia pula yang menghendaki Benda-benda langit itu Bergeser Hingga terjadi Gerhana Meledak Hingga terjadi Meteor Bahkan suatu saat Nanti Terjadi Benturan Hingga terjadi Kiamat Gerhana bulan Gerhana bulan Bukan peristiwa biasa Harus dibahami Sebagai peringatan Bagi diri kita Untuk Kesempatan Bermuhasabah Berfikir Berdoa Beristighfar Bertakbir Bersolat Kemudian Bersadakah Jangan terjebak Kedalam rutinitas Duniawi Yang dianggap Sangat akurat Karena tingkat Tinggi Tingkat ilmiah Yang tinggi Rutinitas Kehidupan Yang sudah Mapan Itu Dapat Berubah Menjadi Gerhana Sinarmu Yang terang Benerang Dalam Waktu Sekejap Bisa Redup Tak Bercahaya Bintangmu Yang berkilau Dapat Saja Tiba-tiba Gelap Gulita Jabatanmu Gelarmu Posisimu Yang sekarang Di puncak Kejayaan Dapat Saja Tiba-tiba Jatuh Terpuruk Kedalam Lembah Yang paling Dalam Kita diajak Untuk Kembali Kepada Allah Bahwa Tidak ada Yang abadi Di dunia Ini Tidak ada Yang terus Menerus Dalam Kegemilangan Dalam Kesuksesan Dalam Keadaan Kaya Allah Pergilirkan Peristiwa Alam Ini Untuk Manusia Ada Siang Ada Malam Ada Pagi Ada Sore Ada Panas Ada Dingin Ada Normal Ada Pula Gerhana Rasa Senang Susah Gembira Sedih Bahagia Sengsara Dipergilirkan Dalam Kehidupan Kita Telah Berlalu Sebelum Sunnah Sunnah Maka Berjalanlah Di muka Bumi Dan Lihatlah Apa Yang terjadi Pada Orang-orang Yang Mendustakan Dengan Peristiwa Gerhana Ini Kita Diajak Menjadi Manusia Ulul Albab Yaitu Manusia Yang Menyeimbangkan Antara Pikir Dan Dikir Antara Lahir Dan Batin Antara Individu Dan Sosial Menjadi Manusia Yang Tidak Saja Cerdas Otaknya Tapi Cerdas Pula Rasa Spiritualnya Cerdas Gerakan Kasab Anggota Tubuhnya Dan Cerdas Pula Nalar Sosialnya Manusia Ulul Albab Tidak Sekedar Tafakkur Tadabur Dan Tawajuh Kepada Allah Dengan Khushuh Tetapi Mereka Melanjutkan Dengan Al-A'mal Al-Ijabi Karya-karya Positif Yang Timbul Dari Proses Belajar Manusia Ulul Albab Selalu Takut Kepada Allah Mampu Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Meskipun Keburukan Dan Kebatilan Itu Sangat Mempesunakan Manusia Manusia Ulul Albab Adalah Orang-orang Yang Memenuhi Janji Allah Dan Tidak Merusak Perjanjian Mempererat Silaturrahim Takut Kepada Allah Sabar Dalam Mendapatkan Ridha Allah Mendirikan Salat Dan Menafkahkan Rizki Allah Secara Sembunyi Maupun Terang-terangan Semoga Kita Mampu Meraih Gelar Mulia Sebagai Ulul Albab Agar Umat Dan Bangsa Terhindar Dari Krisis Yang Berkepanjangan Akibat Cahaya Iman Ilmu Dan Amal Sudah Tidak Lagi Bersinar Terang Kita Harus Pancarkan Kembali Kita Harus Pancarkan Kembali Sinar Itu Untuk Menerangi Kegelapan Keterpurukan Dan Kehancuran Ya Allah Ya Tuhan Kami Tuhan Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ampunilah Segala Dosa Dan Kesalahan Yang Telah Kami Lakukan Sepanjang Hidup Kami Jadikanlah Kami Mampu Memaknai Setiap Peristiwa Yang Terjadi Di Hadapan Kami Agar Kami Menjadi Semakin Dewasa Berjiwa Besar Berhati Labang Jadikan Setiap Peristiwa Menjadi Pelajaran Bagi Kami Agar Kami Semakin Khusyuk Berdikir Kepadamu Menyikapi Nikmat Dengan Bersyukur Dan Petaka Dengan Bersabar Kelebihan Rizki Untuk Berbagi Musibah Dan Derita Untuk Penghapus Dosa Kami Memohon Pertolonganmu Ya Allah Agar Kami Mampu Berpikir Jernih Dalam Mengatasi Berbagai Godaan Dan Ujian Tidak Mendahulukan Emosi Dan Kepentingan Pribadi Allahumma Aghfir Lilmuslimin Walmuslimat Walmuminin Walmuminat Al-Ahyai Minhum Wal-Amwad Allahumma Inna Nasaluka Salamatan Fiddeen Wa Afiatan Fidjasad Wazyadatan Fidililmi Wabarukatan Fidrizki Wataubatan Qabla Al-Maut Warahmatan Ainda Al-Maut Wama Fira Ba'da Al-Maut Allahumma Hawin Alayna Fii Sakarat Al-Maut Wannajata Minan Nari Wal Afwa Inda Al-Hisab Rabbana Zalamna Anfusana Wailam Tawfil Lana Watarhamna Lanakoonan Minal Khasirin Rabbana Nawwir Kulubana Binuri Hidayatik Kama Nawwarta Al-Arda Binuri Shamsika Wa Komarika Abadan Abada Madama Tissama Wata Walaat Rabbana Naghfir Lana Dunubana Wadunub Walidayna Warham Huma Kama Rabyana Sighara Rabbana Aatina Fid Dunya Hesana Wafi Al-Akhira Hesana Waqina Azaab Al-Nar Ibadallah Inna Allah Ya'mur Bil Adli Wal Ihsan Wa Ita Idil Al-Qurba Wa Yanha An Al-Fakhshai Wal Mun Kar Wal Ba Ya'idukum La'idukum La'allakum Tadakkaroon Fadkur Allah Yadkurkum Washkuru Ala Niami Yajidkum Waladzikru Allah Akbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh